bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak-Ibu sekalian Alhamdulillah segalapun bagi Allah SWT dengan perkenan dari DIY sehingga kita bersuah dalam saya sering menyebutnya majelis online Kutra Cerdas pada episode ke-46 pada tanggal 6 Agustus 2020 mungkin sebagian yang masih juga bahwa mungkin petang lalu maaf dari Kutra Cerdas tidak tayang mungkin disebabkan ketibukan dari Kutra Cerdas sendiri terkait dengan dalam pengenalan aplikasi Microsoft Teams sebagian juga saya tidak lupa mengucapkan salam oke yang saya hormati rekan-rekan dari 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 Sada dari Selor dari Lontara yang sempat juga juga kepada Bapak Ibu ataupun jadi dari Siva yang sempat saya share ini ke Siva selamat bergabung semoga nanti bisa berpartisipasi secara aktif secara aktif mungkin dalam persisipan jawab nanti ya tema kita pada malam ini yaitu mengenai kreatif konten aktif kampanye P4GN ini tempat saya share di internet ini P4GN hal baru bagi saya itu peningkatan dari pencegahan pemberantasan pengelakuan dan kecederaan gelap obat seperti apa materi ini akan dijelaskan oleh dua narasumber kita yang pertama dari dari Ibu ya pertama dari Ibu Anggita Riyati SD.com penyuluh narkoba yang pertama dan menjadikan nasional kota ya dan datang kota Karawang Kota Barat selamat malam Assalamualaikum selamat malam Bapak oke kemudian yang kedua dari dari Medan ya jauh dari Medan Pak Pak Esa Seginci Esos ya siap narkoba di pertama juga ada DNNK dari Dulu Pergang siap betul oke koros Pak ya koros oke nanti ini seperti biasanya dibagi menjadi ke sesi ya pertama pengaparan materi dari Dulu Pergang kemudian berikutnya adalah sesi Tani Dawa nanti Bapak Ibu yang mau kanya dia bisa lewat jalur Redken nanti klik saja tambah tombol ini tangan itu lapak tangan itu bisa juga melalui kolom chat oke karena saya akan mau menyatakan ke pemateri pematerinya juga yang join selama untuk mengefisienkan waktu mungkin saya langsung saja ke pemateri yang siapa yang saya bapak ya Pak saya dulu Pak dari saya dulu dari Ibu Anggi dulu ya oke saya langsung saja ke Ibu Anggi untuk mengaparkan materinya baik terima kasih Bapak Pasya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam teman-teman webinar dari Igi yang hari ini kita bergabung dengan komunitas Sultra Cerdas ini webinar saya yang ketiga bersama teman-teman dari Ikatan Guru Indonesia dan hari ini saya datang tidak sendirian saya membawa teman saya kita berdua teman saya dari Diri Serdang tadi sudah dikenalkan oleh MC karena hari ini kita tidak hanya berbicara tentang narkoba tapi kita juga akan berbicara tentang bagaimana kita bisa berperan dalam upaya pencegahan narkoba itu dengan cara yang berbeda yang dimana hari ini teman saya akan berbagi informasi terkait dengan menggunakan konten kreatif khusus untuk saya paparan yang pertama saya akan memaparkan mengenai narkoba tidak jauh berbeda dengan paparan saya di pertemuan pertama dan kedua cuman hari ini kita akan coba untuk mengulik lebih jauh kenapa sih setiap orang harus punya peran penting dalam upaya pencegahan dan kenapa harus ikut terlibat dalam istilahnya melakukan sebuah upaya bagaimana caranya menyebarkan informasi terkait bahaya dari penyalahguna narkotika mungkin teman-teman dari ikatan guru berkata ya itu kan tugas BNN yaudah BNN aja yang sosialisasi seperti ini tapi kenyataannya kalau hanya BNN saja akan susah untuk tersebar di seluruh wilayah terutama di daerah pedesaan kenapa karena saat ini kondisi narkoba saat ini narkoba sudah masuk ke wilayah desa-desa yang ada di Indonesia dan menyedihkannya lagi di desa-desa informasi terkait narkoba itu masih sangat minim sangat minim sekali sehingga kami membutuhkan teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia terutama mungkin yang bertugas di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari perkotaan untuk membantu kami menyebarkan informasi terkait bahaya penyalahguna narkoba mungkin itu sedikit membuka dari saya untuk awal saya tidak jauh berbeda dengan kemarin pembahasannya masih sama bahwa apa sih narkoba narkoba itu ya singkatan dari narkotika psikotropika dan bahan adiktif yang saya kembali tegaskan lagi disini bahwa untuk narkotika psikotropika itu ranahnya BNN Badan Narkotika Nasional untuk melakukan upaya P4GN pencegahan pemberatasan dan peredaran termasuk rehabilitasi tapi khusus untuk bahan adiktif seperti rokok kemudian di dalamnya ada minuman keras itu ranah pemberantasannya itu bukan di BNN jadi kalau misalnya ada rekan Anda yang menjadi pecandu alkohol kemudian apakah dibawa ke BNN untuk direhab jawabannya bisa direhab tapi untuk pemberantasannya bagaimana pemberantasannya bukan di BNN jadi kayak migras itu pemberantasannya bukan di BNN termasuk penggunaan lem IKI bond atau biasa dibilang oleh anak-anak itu ngelem itu bukan di ranah BNN jadi ada beberapa zat ada banyak zat yang diatur di undang-undang 35 mengendai narkotika dan psikotropika saat zat-zat itu mengandung zat-zat yang terkandung dalam undang-undang 35 tahun 2009 maka saat ada penyalahgunaannya atau peredarannya yang secara ilegal maka itu masuk dalam ranah wilayah kerja BNN baik kita lanjut lagi mengenai penggolongan jenis narkotika jadi seringkali orang berkata Bu kenapa sih narkoba ini gak pernah selesai-selesai dibahas dari zaman dulu sampai sekarang kenapa tidak pernah narkoba itu dibuat zero aja di negara kita udah kita buat berhangus apa diberhanguskan narkoba tidak usah ada narkoba jawabannya tidak bisa karena pada dasarnya kita hidup butuh narkotika kita butuh narkotika contoh kecilnya adalah seperti ini saat ibu yang sedang mau melahirkan kemudian harus sesar maka salah satu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh dia adalah narkotika golongan 2 lalu di saat ada seseorang yang sakit keras dan dia membutuhkan obat-obatan ada obat-obatan tertentu yang itu mengandung narkotika yang kita bilang golongan 3 ada kodein di dalamnya atau seseorang yang mengalami depresi sehingga dia membutuhkan semacam obat yang dimana obat itu bisa menenangkan dia itu ada narkotika golongan 3 nya nah jadi narkotika pada dasarnya itu dibutuhkan oleh manusia jadi narkotika itu seperti pisau bermata 2 ya yang kalau misalnya salah menggunakan bisa melukai diri sendiri tapi ada jenis narkotika yang sama sekali tidak boleh digunakan untuk alasan apapun kepada tubuh seorang manusia istilahnya tidak boleh dikonsumsi itu kalau dibagi dalam pembagiannya masuk ke dalam narkotika golongan 1 narkotika golongan 1 ini adalah jenis narkotika yang hanya bisa digunakan oleh umat manusia untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan itu narkotika golongan 1 seperti apa narkotika golongan 1 rakan-rakan semua bisa lihat di layar laptop atau layar handphone Anda semua ganja heroin sabu kemudian ekstasi itu semua masuk dalam golongan 1 kemudian pernah terjadi kasus di Indonesia seorang suami mengobati istrinya dengan menggunakan ganja dan dia bilang itu berhasil dan juga dia memeliharlah tanaman ganja itu dengan 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 alasan bahwa bisa bila istrinya membutuhkan ganja untuk pengobatan dia bisa memberikan kepada istrinya pertanyaannya apakah itu diperbolehkan jawabannya tetap tidak karena dalam undang-undang 35 di peraturan kita yang dikatakan segala jenis yang berhubungan dengan ganja baik dari ujung akar sampai ujung daunnya baik turunan-turunan ganja di negara kita ganja sama sekali tidak boleh digunakan oleh manusia hanya boleh untuk pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan penelitian itu pun hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian maupun untuk melakukan uji apa istilahnya ya diteliti dan digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu hanya pihak-pihak tertentu jadi apakah dilakukan suaminya itu adalah salah untuk di negara kita sesuai dengan undang-undang 35 itu adalah hal yang salah atau keliru baik kemudian sering sekali ada pertanyaan kenapa di negara lain kok boleh bu pakai ganja kenapa kita tidak legalkan ganja malah apa di sini ada orang Aceh Pak Wasyah halo Pak Wasyah ya halo apakah di sini ada orang Aceh tidak ada tidak ada tidak ada atau belum masuk ya baik pertanyaannya yaudah kita legalkan saja itu ganja di Aceh biar bisa jadi pernah ada ada wacana biar bisa jadi pemasukan buat negara beberapa penelitian yang dilakukan oleh BNN dan juga beberapa pihak termasuk peneliti-peneliti Indonesia menunjukkan bahwa ganja yang terdapat di Indonesia merupakan ganja yang memiliki kadar THC paling tinggi dalam arti kata ganja ini jenis tanaman yang tumbuh di Aceh ini jika dikonsumsi oleh manusia atau dilegalkan efek kecanduannya akan sangat berpengaruh atau akan sangat signifikan kepada seseorang jadi gini saat Anda berkata bahwa ganja di luar negeri dilegalkan ganja yang dilegalkan di luar negeri sana juga jenisnya tertentu jadi tidak semua jenis ganja yang dilegalkan di luar negeri sana dia mempunyai kadar kadar THC tertentu dan dia juga memiliki tempat-tempat tertentu yang hanya boleh mengkonsumsi misalnya hanya boleh mengkonsumsi di sebuah area ganja itu tidak boleh dibawa keluar seperti itu atau juga ada beberapa negara bagian di Amerika yang memperbolehkan membawa tapi hanya dengan batasan gram tertentu seperti itu dan satu lagi kenapa ganja di negara-negara tersebut bisa dilegalkan adalah karena kesadaran hukum masyarakatnya sudah cukup baik kita saya bukan berarti meng-underestimate negara saya sendiri tapi kenyataannya negara kita sendiri memang untuk kesadaran hukum masyarakatnya masih sangat kurang masih sangat kurang ganja tidak dilegalkan saja kondisi kita sudah seperti ini tidak dilegalkan kondisi kita sudah seperti ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan ganja dan orang mengkonsumsinya tidak mau ikut aturan gitu padahal kalau mau ya harusnya ikut aturan dengan kadar tertentu jumlah tertentu dan sebagainya tidak mau mereka mau-maunya sendiri gak usah jauh-jauh lah ya disuruh pakai masker aja yang jelas-jelas untuk kesehatan aja susahnya bukan main orang-orang kita nah kurang lebih begitu ini ganja gitu ganja yang menurut beberapa orang pecandu itu ya efeknya menurut mereka ya sebenarnya efeknya tidak ini ya efeknya efeknya itu sementara kenapa? karena saat menyalahkan ganja efek sampingnya itu akhirnya bisa menyebabkan kegilan atau gangguan jiwa nanti akan saya jelaskan pada saat saya membagi informasi tentang efek penggunaan ganja itu tadi soal ganja kemudian mengenai jenis golongan 2 dan golongan 3 penggunaannya seperti apa Bu yang dilegalkan ya penggunaannya adalah dosisnya dosisnya tertentu kemudian dibawah pengawasan ahli dalam arti kata harus pakai resep dokter saat dia mengkonsumsi kodein misalnya kodeinnya ada sejenis obat batuk ya kenapa saya tahu karena saya pernah konsumsi kodein waktu itu saya batuk keras dan saya diberi kodein agar saya bisa istirahat karena saya orang BNN pas saya lihat dok obatnya wah ini kodein ini narkotika golongan 3 ini kalau saya minum sekali waktu itu saya cuma disuruh minum hanya boleh konsumsi setengah dan itu tampilnya sangat kecil sekali saya boleh konsumsi setengah dan memang setelah itu tidur saya nyenyak kalau saya konsumsi lebih dari dosis dokter apakah saya disebut penyalahguna jawabannya iya apalagi kalau saya sampai minum 2 tablet dan sebagainya akhirnya saya kecanduan dan akibatnya apa akibatnya saya akhirnya saya tidak akan bisa tidur tanpa kodein kalau sudah seperti itu sudah tahap kecanduan bisa dibilang saya sebagai penyalahguna narkotika nah itulah pentingnya pentingnya minum obat terus sesuai dengan takaran karena terkadang masyarakat umum tidak tahu bahwa obat yang diminum ternyata termasuk dalam narkotika seperti itu jadi golongan 2 dan golongan 3 itu bisa dikonsumsi dengan catatan harus dengan resep dokter dibawa pengawasan dokter terutama seperti morfin yang disuntikan untuk obat bius kemudian juga dengan dosis tertentu baik saya lanjutkan Pak Pasha mohon maaf karena ini ada 2 sesi mungkin minta tolong saya diingatkan saya harus kapan berhentinya berapa menit lagi begitu Pak karena jujur saja kadang kalau penyuluhan kayak gini saya suka lupa untuk berhenti bercerita bisa ya Pak Pasha ya lanjut aja dulu Bu ya masih jauh ya Pak ya Belanda masih jauh ya Pak nanti diingatkan ada kode-kodenya nanti Bu ya oh ada kode-kodenya baiklah kalau begitu baik saya akan lanjutkan ini setiap kali saya melakukan sosialisasi atau paparan tentang narkoba hal ini saya selalu sampaikan kepada audiens saya kepada peserta kegiatan sosialisasi narkoba kenapa karena terkadang masyarakat itu berpikirnya narkoba itu efeknya jadi mabok kemudian orangnya jadi lemes kemudian orangnya jadi gak mau ngapa-ngapain apakah itu benar jawabannya tidak jadi berbeda narkotika itu berbeda efek sampingnya bagus tidak jawabannya tidak ada yang bagus jadi narkotika seperti apapun rayon bandar dia bilang ini bisa kamu bikin relax ini bisa bikin kamu jadi enerjik dan sebagainya pada dasarnya itu akan menyebabkan kecanduan merusak sistem otak merusak mental dan akibatnya merusak tataan sosial dan juga merusak sebuah bangsa kenapa saya bilang bisa bilang begitu karena belajar dari sejarah sebuah negara hancur karena narkoba adakah negara itu jawabannya ada sejauh ini yang paling konkret adalah contohnya China dengan perang candunya China itu adalah merupakan negara yang sangat kuat sangat kuat sehingga bangsa Eropa sangat susah sekali menalukan China itu waktu zaman dinastik king kalau tidak salah apa ya dinastik king sangat susah menalukan China sehingga apa yang dilakukan oleh para Eropa saat itu yang dilakukan adalah mereka menyuplai opium secara ilegal ke dalam China ke dalam negara China secara ilegal mereka membuat masyarakat China kecanduan opium bahkan sampai anak raja anak raja saat itu kecanduan opium dan hanya kerjanya setiap hari hanya madat istilah mereka ya madat hanya madat dan tidak mau melakukan aktivitas kenegaraan yang terjadi apa negara itu menjadi lemah dan akhirnya China bisa ditaklukkan Hongkong pun akhirnya dikuasai oleh Inggris itu sebuah contoh kecil bagaimana sebuah bagaimana narkoba bisa menghancurkan sebuah bangsa meluluhlantahkan sebuah pemerintahan itu baru satu contoh kalau untuk saat ini emang ada tapi itu kan dulu bu sekarang-sekarang enggak lah kata siapa kita berkaca pada sebuah negara yang cukup terkenal dengan kateredal narkobanya yaitu Kolombia Kolombia itu negara yang walaupun dia ada pemerintahan dan sebagainya tapi pemerintahannya itu disokong oleh bisnis narkoba yang terjadi apa saya punya teman yang saat ini sedang hidup di Kolombia orang Indonesia orang Indonesia hidup di Kolombia cewek teman kuliah saya dia cewek merantau sampai ke Kolombia kemudian hidup di Kolombia dia cerita ke saya kalau di Kolombia itu yang diberi plat nomor itu bukan motor jadi kalau kita pergi naik motor kan kalau di Indonesia kan yang dikasih nomor itu kan motor ya namanya plat kendaraan bermotor gitu nah kalau di Kolombia itu yang ada nomornya itu helmnya kenapa? karena disana itu bisa orang sering terjadi orang tiba-tiba ditembak ya ditembak begitu aja seperti itu memang seperti itu kondisinya jadi pemerintahan disana sudah dikuasai oleh bisnis narkoba ya apakah negara kita mau seperti itu itu pertanyaannya makanya kenapa yang namanya pemberian informasi tentang narkotika itu harapan kami bukan hanya tugas BNN tapi tugas seluruh elemen masyarakat terutama guru kenapa saya bilang guru karena gurulah orang-orang atau profesi yang langsung bertemu dengan generasi-generasi muda bisa dibayangkan kalau generasi muda kita sudah terkena narkoba hanya karena gurunya cuek gak mau ngasih tahu bahwa jaga pergaulan jangan konsumsi narkotika dan sebagainya hanya tidak mau memberitahukan itu akibatnya apa kita bisa mengalami kemunduran generasi nanti akan saya bahas saat kita membicarakan tentang generasi milenial atau generasi emas 2045 baik saya kembali lagi ke laptop ini jauh ya sudah masuk ke slide selanjutnya saya akan kembali lagi ke laptop mengenai jenis narkoba berdasarkan efek penggunaannya jadi tidak semua narkotika itu efek sampingnya adalah anda seseorang menjadi malas tidak mau beraktifitas tidak semua ada beberapa jenis narkotika yang justru saat seseorang memakai dia bisa energi berlebihan kalau istilahnya itu adalah stimulan jadi dia merangsang fungsi tubuh sehingga seseorang itu bergairah untuk melakukan semangat lah pokoknya kelihatannya seger gak pernah capek gak pernah lelah namun secara berlebihan apakah itu bagus jawabannya tidak rekan-rekan semua bisa membayangkan seperti ini saya akan kasih semacam gambaran seperti ini saat anda berkendara dengan saat kita semua pernah naik motor ya kemudian motor itu kita modifikasi sedemikian hingga sehingga dia tidak bisa dia tidak berhenti selama tiga hari jadi itu motor jalan terus selama tiga hari apa yang terjadi pada motor sebut jawabannya motor sebut pasti akan rusak itu baru mesin loh bagaimana dengan tubuh manusia yang memang disetting oleh Allah disetting oleh Tuhan agar dia butuh untuk istirahat anda bisa bayangkan kerusakan organ tubuh ya makanya orang yang pakai sabuk dia penyakit-penyakit apa penyakit-penyakit pada organ dalamnya itu akan sangat sering akan sangat banyak sekali nah orang dengan pengguna stimulan ini jenis narkotika narkotika stimulan ini itu rajinnya luar biasa Pak sangat rajin dia tidak tidur berhari-hari kemudian juga dia bisa apa ya kerja itu kayak gak ada lelah-lelahnya gitu ngecat rumah banyak pun ngecat rumah seberhari-hari pun dia sanggup tidak tidur apakah setelah efek obatnya hilang dia akan kembali baik-baik saja jawabannya tidak badannya akan merasakan sakit yang luar biasa ini karena saya pernah ketemu dengan karena kita saya pernah bertemu dengan pengguna sabuk beberapa pengguna sabuk mengatakan hal ini apa yang dirasakan setelah efek obat hilang badan akan terasa sakit badan terasa sakit yang terjadi adalah dia membutuhkan lagi mengkonsumsi sabuk tersebut setelah itu konsumsi sabuk istilahnya nge-hike lagi nge-hike lagi efek sabuk hilang pakai lagi begitu dan begitu seterusnya apa yang terjadi kecanduan dan harga narkotika bukannya dikasih cuma-cuma itu harus dibayar harus beli mungkin pertama akan ditawari gratis oleh Pala Bandar tapi selanjutnya harus beli harus beli harus beli apalagi kalau sudah kecanduan sudah butuh obat itu zat itu narkotika itu otomatis mau gak mau dia harus cari uang ya apa yang ada di rumah dijual makanya kenapa yang namanya pecandu narkotika itu identik dengan tindak kriminal karena dia membutuhkan zat itu untuk menahan rasa jadi saat dia konsumsi kalau sudah kecanduan nih saat dia berhenti efeknya badannya akan sakit akan sakit sehingga dia harus konsumsi lagi konsumsi lagi nah itu kalau tidak segala direhabilitasi ya efek sampingnya paling parah kalau yang terjadi ya gangguan jiwa dan kalau sudah gangguan jiwa apakah bisa direhab jawabannya tidak bisa nah itu tadi stimulan ya jadi jenis narkotika yang membuat seseorang menjadi berenergi berlebihan lalu ada jenis narkotika lainnya yang membuat seseorang yang tadi saya bilang jadi tidak mau melakukan apa-apa malas tidak mau beraktivitas dan sebagainya orang jenis depresan ini dia setelah menggunakan narkoba efek secara langsungnya adalah jadi kayak tidak mau melakukan aktivitas apapun ya jadi mengurangi aktivitas kemudian dia tidur terus dia bisa tidur berhari-hari dengan pengguna depresan ini ya nah yang ketiga jenis narkoba yang ketiga adalah efek halusinogen dimana penggunanya ini efek narkoba pengguna halusinogen ini dia menjadi berhalusinasi melihat sesuatunya sebenarnya tidak ada dan ini sering sekali terjadi pelecehan seksual kemudian juga terjadi pembunuhan itu disebabkan dengan zat halusinogen ini pernah terjadi sebuah kasus dimana anak ini mengkonsumsi yang disebut anak muda dia mengkonsumsi yang mungkin bapak-bapak pernah dengar istilahnya yaitu magic mushroom atau dikenal dengan jamur ajaib magic mushroom ini sebenarnya adalah narkotika yang tumbuh di atas kotoran sapi kemudian oleh para bandara itu dirubah namanya jadi magic mushroom saat seseorang mengkonsumsi zat ini maka barang ini dia bentuknya jamur saat seseorang mengkonsumsinya yang terasa adalah dia akan memiliki hasil halusinasi yang tinggi pernah terjadi sebuah kasus kasus pembunuhan dikarenakan zat tersebut jadi ada seorang anak muda dia mengkonsumsi magic mushroom kemudian adiknya datang adiknya datang tapi yang dilihat oleh si pecandu ini bukanlah adiknya yang dilihat adalah jamur dan jamur itu mengejar-ngejar dia dan dia berlari ke kanan ke kiri jamur itu terus mengejar dan akhirnya dia pergi ke dapur mengambil pisau kemudian menusuk jamur tersebut dia pikir dia sudah membunuh jamur itu tapi sebenarnya dibunuh adalah adiknya dia menusuk kepala adiknya itu dibawa pengaruh narkotika jenis halusinogen kemudian pembunuhan pemerkosaan dan sebagainya halusinogen juga sering sekali disebabkan oleh zat ini kenapa jadi istilahnya tuh rekan-rekan istilahnya tuh kalau udah pakai ganja nenek-nenek umur 80 atau gak kambing dibedakin pun kelihatannya sama pengguna ganja ini kelihatan udah kayak luna maya jadi udah kelihatan cantik aja nah itulah tersering terjadi pelecehan-pelecehan yang tidak masuk akal seperti itu jadi ini tiga efek dari penggunaan narkotika depresan stimulan halusinogen apakah efeknya satu-satu misalnya depresan sendiri stimulan sendiri halusinogen sendiri jawabannya tidak jadi terkadang itu mengikuti jadi depresan halusinogen stimulan halusinogen seperti itu jadi ada yang langsung dua efek ada yang malah PCC PCC itu ini kasusnya kalau gak salah dikendari ya kalau gak salah PCC ya kalau gak salah sih dikendari pernah kasus booming PCC PCC itu campuran obat-obatan generik yang mana saat seseorang mengkonsumsinya dia bisa merasakan tiga efek sekaligus depresan stimulan halusinogen jadi obat ada obat yang membuat dia menjadi depresan kemudian dalam beberapa saat dia berubah menjadi tiba-tiba high berenergi berlebihan kemudian dia jadi halusinasi ini makanya kenapa pengguna PCC yang pernah kasusnya terjadi dikendari kalau gak salah mungkin nanti saya dikoreksi di arah Sulawesi karena seingat saya beberapa tahun yang lalu karena saat ini sebenarnya campuran dari obat-obat generik yang oleh orang tidak bertanggung jawab diberikan secara gratis kepada anak-anak muda mereka istilahnya tes pasar kalau istilah para bandit tes pasar ternyata efek sampingnya membuat anak-anak bahkan ada yang sampai harus dibawa ke rumah sakit jiwa karena kebetulan saat itu BNN juga ikut menengani kasus ini dan kami BNN berhasil membongkar beberapa pabrik besar di Jawa yang memproduksi pil PCC ini makanya Somadril ya nama salah satu zatnya itu Somadril saat ini Somadril sudah dimasukkan ke dalam obat-obatan yang ilegal demikian baik ini yang saya katakan tadi kenapa kita semua punya peranan penting dalam upaya pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika karena pada tahun 2045 kita akan memasuki yang namanya Indonesia Emas Indonesia Emas itu adalah masa dimana orang-orang atau masyarakat yang produktif jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak produktif itu bisa menjadi kabar baik itu juga bisa menjadi kabar buruk tergantung bagaimana kita menyiapkan generasi Emas ini di tahun 2045 berarti bisa dikatakan bahwa anak-anak itu usianya sekarang kalau 2045 dia produktif berarti umur sekitar umur 15-60 15-60 berarti sekarang umurnya masih sekitar SD-SMP 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 SMA 2045 SD-SMP berarti sekarang mereka nah bila kita tidak menyiapkan diri kita memasuki era Indonesia Emas dua hal yang terjadi pada negara kita pertama kita akan mengalami bonus demografis dimana kita bisa menjadi negara maju dengan SDM yang berkualitas dan produktif tapi jika kita tidak menyiapkan generasi emas kita dengan baik banyak pecandu narkotika pengangguran banyak tidak pemuda-pemuda tidak memiliki skill-skill tertentu tidak menguasai teknologi tidak melek terhadap ilmu tidak mau tidak melek terhadap literasi yang terjadi adalah bencana demografis dimana banyak pengangguran kriminalitas kemudian SDM SDM buruk disinilah peran adanya P4GN atau sosialisasi mengenai P4GN kenapa demikian karena negara kita ini dianggap sebagai negara yang bagi bandar negara yang potensi untuk menjual narkotika mereka selalu mengagak begitu jadi tidak heran kalau negara kita ini dikepu oleh jaringan-jaringan narkotika dari seluruh dunia Tiongkok masuk Iran masuk India masuk Australia pun masuk ke dalam negara kita karena mereka menganggap jumlah penduduknya banyak kemudian juga pengawasan pengawasan hukum wilayah hukumnya juga gampang dimasukin jadi kita tahu sendiri bahwa kondisi kita sendiri perairan kita sendiri dengan personil yang terbatas sehingga kapal-kapal asing terkadang masuk dengan gampang ke negara ini nah Indonesia menjadi sasaran empuk para bandar-bandar narkotika kalau sudah masuk ke negara kita 600 juta 600 ton kemudian 100 ton apakah itu bisa dikatakan sebagai hal yang kecil saya kira enggak kalau sebuah bandar-bandar narkotika berani memasukkan narkotika dalam jumlah yang sangat besar tonton begitu berarti kan dia melihat bahwa negara kita ini adalah salah satu potensi pasar untuk penjualan narkotika mohon maaf saya potong ya sekitar 10 menit lagi oh gitu baik nah makanya kenapa saat ini saya berharap yang bisa melakukan sosialisasi atau melakukan pemberian informasi tentang narkotika itu bukan hanya BNN bapak-bapak semua kalau berharap BNN datang ke sekolah-sekolah setiap hari enggak selesai pak jumlah penyuluh narkoba ahli penyuluh narkoba ahli jadi kami di BNN itu ada namanya penyuluh narkoba ahli itu jumlahnya terbatas tidak sebanyak yang Anda bayangkan jumlahnya sangat terbatas apalagi masuk ke desa-desa ke daerah-daerah BNN sendiri punya kantor itu di BNN provinsi semua provinsi ada kabupaten kota jumlahnya hanya 175 kalau tidak salah kabupaten kota mungkin bisa dikoreksi oleh teman saya jadi kami ini jumlahnya tidak seperti yang Anda bayangkan untuk penyuluhan sendiri sehingga tidak mungkin bisa masuk ke seluruh sekolah ataupun ke seluruh wilayah di Indonesia itulah saya berharap sekali dengan kerjasama yang dilakukan bersama IGI ikatan guru Indonesia ini sering melakukan sosialis tentang narkoba menambah pemahaman guru-guru Indonesia tentang narkoba membantu kami sebenarnya bukan membantu BNN tapi sebenarnya untuk membantu Indonesia untuk menjadikan anak-anak muda ini sebagai generasi emas makanya perlu pemahaman mengenai apa itu narkotika kemudian bagaimana bila sudah terpakai narkotika bagaimana membentuk relawan bagaimana membentuk penggiat kemudian juga bagaimana caranya agar setiap guru ini bisa melakukan sebuah upaya pencegahan sekarang ini kan salah satu yang harus di apalagi kalau teman-teman SMK yang khusus di bidang komputer konten kreatif dan sebagainya ya sekarang nah makanya kenapa pada saat ini saya bersama saya mengajak teman saya yang cukup aktif juga dalam melakukan sosialisasi dalam bentuk konten kreatif untuk berbagi sharing ilmu dengan teman-teman semuanya kenapa? karena sosialisasi dengan menggunakan konten kreatif agak ada perbedaan sedikit dengan sosialisasi seperti yang saya lakukan ini atau biasanya kita bilang sosialisasi secara tatap muka atau secara langsung dan ada beberapa teknik dan trik tertentu yang saya rasa perlu diketahui juga oleh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia oleh sebab itu makanya saya berharap apa yang kami sampaikan hari ini bisa tidak hanya sampai di bapak-bapak ibu-ibu guru semuanya tapi juga bisa di-share ke guru-guru yang lainnya atau juga bisa di-aplikasikan untuk disampaikan kepada murid-murid semuanya yang ada di rumah masing-masing apalagi sekarang kalau belajar pakai laptop pak ya pakai HP dan sebagainya konten kreatif mungkin sebelum ngasih sebelum gurunya muncul dikasih gambar jauhi narkoba belajar dengan baik dan sebagainya atau mungkin ada bikin film-film atau video nah itu nanti teman saya langsung jelaskan saya kira demikian Pak Pasya dari saya sebenarnya masih banyak slide-slide yang lain kita mau bicara tapi waktu juga dan mungkin lain kali bisa ngobrol lagi masalah narkotika yang lebih detail lagi mengenai bahaya dan sebagainya dan mungkin teman-teman butuh informasi mengenai mbak mau bikin penggiat dong mau bikin relawan dong kabarin aja karena penyeluh narkoba itu ada banyak yang punya skill-skill tersendiri bagaimana untuk skill A, B, C, D jadi kalau menbutuh informasi atau pengetahuan kami siap membantu dari BNN demikian Pak Pasya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu ya mungkin yang lainnya mungkin yang slide yang Ibu sudah sampaikan mungkin juga dengan di-share ke ini para partitifikan mungkin Ibu ya mungkin bisa di-share ya Ibu siap-siap ya mungkin juga Bapak Ibu yang mau bertanya nanti terkait materi pertama bisa nanti present dari sekarang sudah boleh atau mungkin masukkan di kolom setting tapi nanti untuk sesi pertanyaannya nanti di bagian akhir setelah materi kedua ya baik ya untuk berikutnya saya langsung persilahkan kepada materi kedua Pak Edras Pinting Esports untuk memasukkan materinya saya terpilakan Halo Pak Edras mungkin mikrofonnya Pak diaktifkan dulu apakah sudah aktif sudah bisa oke sudah jelas oke ini saya agak kesulitan untuk memasukkan konten ke dalam apa ini Ibu Anggita bisa bantu saya untuk mungkin bola bola apa namanya bola ya bola ini nya bola operatornya dipindahin ke Bapak Esdras Pak atau mungkin nanti saya bantu dari sini share ya sudah 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 ya sudah di share di share di atas pojok kanan ada tulisan share kemudian klik my screen ya Pak sudah jelas Pak oke sudah masuk sudah masuk Pak sebentar ya materinya bukan itu kalau enggak bagikan saja share materi yang tadi saya sampaikan tadi oke baik saya masuk dulu ke website kalau begitu sebentar saya tidak terbiasa memakai aplikasi kalau seumpama ini mau dipindahkan lagi senternya bagaimana ya dipindahkan ke saya aja Pak senternya Pak saya akan share dari sini saya share dari ya Pak Rahman mau dipindahkan kembali ke Ibu bola presenternya baik terima kasih sudah Pak oke saya share dulu ya saya cari dulu Pak ya baik kembali ke sini sudah kelihatan sharing saya sudah ada izin Pak sudah ya sudah kelihatan oke oke baik ya masa dia ketutup nih sharingannya yang tengah yang tengah yang tengah iya tapi ketutup sama ini ketutup sama ini betul Pak Edras betul oke baik silahkan Pak oke sudah bisa dimulai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk kita semua selamat malam warahmatullahi wabarakatuh saya mungkin masih yang pertama pertama sekali ini masuk ke komunitas ini jadi mohon maaf kalau sempat ada salah kata yang saya sampaikan saya sebelumnya terima kasih saya ucapkan karena sudah diberi kesempatan untuk bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman di forum ini pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang apakah suara saya jelas? jangan jelas Pak oke saya lanjut bagaimana konten kreatif ketika kita melakukan kampanye P4GN mungkin kita bisa masuk ke perkenalan dulu bisa masuk ke slide berikutnya dilanjutkan pakai PDF ya Pak ya? ya oke baik oke Bapak Ibu saya perkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Estrasija Alvaro Ginting kelahiran 19 Maret 1984 mungkin Bapak Ibu melihat antara foto dengan saya kok berbeda sekali ini sekaligus saya juga meminta doa juga kepada Bapak Ibu karena saat ini kalau ini terkait dengan kearifan lokal sebenarnya istri saya sedang mengandung dan menutupi di sini jangan potong rambut seperti itu kami mohon doa karena kami sudah 8 tahun berumah tangga sudah 4 kali istri saya keguran mudah-mudahan kali ini benar-benar menjadi rezeki itu singkat saja saya bekerja di BNNK Kabupaten Beli Serdang sebagai penyuluh narkoba kami satu angkatan dengan Ibu Anggita satu perajab sangat kenal baik latar belakang pendidikan saya adalah S1 ilmu komunikasi menimpa ilmu di Universitas Jeponegoro Semarang sepintas saya bisa menceritakan skill-skill yang saya miliki sebenarnya hanya cuop-cuop saja Bapak Ibu karena memang dari situlah saya belajar yang ilmu yang saya dapatkan dari bangku perkuliahan basic saya sebenarnya dulu adalah seorang jurnalis sebelum bekerja di BNN saya adalah seorang jurnalis bekerja di tempat bekerja di Semarang selama beberapa tahun kemudian pindah ke Jogja sebagai jurnalis di Harian Jogja dan kemudian tahun 2012 bergabung dengan BNN dan dipanggil pulang untuk kembali ke Sumatera Utara kemudian ketika beralih ke BNN kemampuan jurnalis saya mulai berkurang jadi lebih banyak main ke public speaking karena memang kita dituntut sebagai pendulu harus memiliki public speaking seperti itu dan kemudian di era pandemi sekarang ini mulai beralih lagi menjadi konten kreator karena kita tidak bisa melakukan diseminasi secara langsung kita hanya bisa membuat konten seperti itu jadi saya coba-coba untuk membuat konten-konten dalam menggugah generasi muda ini agar jangan terjerumus ke bahaya narkoba seperti itu ada juga disini saya tampilkan nomor handphone saya itu sekaligus nomor WA 0822 7309 2500 emailnya sdras.idialvero at pnn.go.id IG dan twitternya akunnya sama namanya akunnya sdras.idialvero ginting dan punya youtube channel juga tapi jarang diurusin karena kesibukan nama akunnya sdras.idialvero itulah sedikit mengenai diri saya mudah-mudahan kita bisa lebih saling mengenal dan bisa lebih berbagi ilmu kita langsung saja masuk ke konten kita ibu anggita oke saat ini BNN itu melakukan rebranding bapak ibu kita melakukan rebranding dari yang dulu namanya gerakan stop narkoba menjadi hidup 100% jadi kita merasakan bahwa ketika kita melakukan diseminasi peniluhan seperti itu kita perlu lebih menggugah semangat kita perlu menggugah semangat audiens kita agar mereka itu benar-benar berbuat jadi mereka tidak hanya sekedar tahu paham tapi mereka harus berbuat sesuatu lebih-lebih dalam kondisi seperti sekarang ini dalam kondisi pandemi itu benar-benar kita harus menggugah agar semua audiens kita itu juga melakukan upaya-upaya yang positif dalam upaya P4 Gen ini artinya ilmu tidak hanya berhenti di mereka tapi juga mereka harus terlibat secara aktif apa yang mereka miliki apa yang kita miliki agar bisa berperan secara aktif nah sekarang ada banyak sekali media yang bisa dipakai tidak-tidak hanya secara tetap buka yang kita sebut dengan diseminasi konventual ada banyak sekali strategi komunikasi yang bisa kita pakai dalam melakukan penyuluhan ini salah satunya adalah dengan menggunakan media tantangannya adalah bagaimana diseminasi yang kita lakukan itu bisa bermanfaat dan dilihat oleh banyak orang karena kalau tidak terbaca pesan yang kita sampaikan itu usaha yang kita lakukan itu artinya jadinya percuma seperti itu kita bisa masuk ke slide berikutnya inilah penyebabnya kenapa kami melakukan rebranding Bapak Ibu dari stok narkoba menjadi hidup 100% sebenarnya upaya untuk penyuluhan narkoba ini khususnya ya ini sudah dilakukan bertahun-tahun bahkan ketika BNN belum ada namanya dulu masih BNK di daerah-daerah belum BNN belum BNNK masih BNK itu berbagai kampanye anti narkoba itu sudah dilakukan tapi akhirnya hanya menjadi seperti tatapan mata seperti itu ketika melihat sudah selesai begitu pun ketika ada penyuluhan teringat sebentar tapi kemudian tidak ada lagi action selanjutnya seperti itu nah ini yang menjadi keprihatinan kita bersama dan mungkin dalam perjalanan juga tanpa disadari banyak juga terjadi persoalan bahwa ketika dalam penyuluhan jangan-jangan kita ini bukan menggugah orang untuk mencegah penyalahguna narkoba tapi justru dengan karena metode yang salah kita justru menjadi memperkenalkan narkoba itu kepada masyarakat kita menjadi corong kepada para bandar sebenarnya seperti itu ini yang menjadi kekhawatiran dan sehingga kita harus membuat rebranding seperti itu kita masuk ke slide berikutnya nah di era pandemi seperti sekarang ini kita harus membuat suatu sudut pandang kita harus membuat sudut pandang dengan dengan kondisi yang tidak menguntungkan tetapi kita harus memaksimalkan yang ada artinya sekarang Bapak Ibu tentang kampanye narkoba ini kita tidak menakut-nakuti karena ternyata itu tidak terlalu efektif menakut-nakuti tentang bahaya narkoba sebenarnya adalah dalam perjalannya tidak terlalu efektif karena karena menjadi suatu yang biasa di masyarakat kita jadi kita sekarang lebih membuat agar masyarakat itu masyarakat terutama generasi muda yang paling kita butuhkan sebenarnya sekarang ini menjadi objek dari sosial media konten ini adalah generasi muda sebenarnya Bapak Ibu karena dari survei BNN itu sekitar 23% penyakutan narkoba di Indonesia itu adalah generasi muda ini yang ingin kita press ini yang ingin kita tekan makanya cara pendekatannya pun tidak hanya secara manual tidak hanya secara manual karena di era sekarang anak-anak muda kita itu yang menjadi nomor satu bagi mereka adalah gadget semuanya itu harus fokus kepada gadget jadi ini yang kita gugah kepada generasi muda sebenarnya agar mereka juga terlibat di dalam tidak hanya sebagai penonton tetapi juga terlibat menjadi bagian dalam upaya pencegahan nanti saya akan jelaskan bagaimana keterlibatan generasi muda dalam upaya pencegahan ini kita lanjutkan ke slide berikutnya ini yang kami lakukan Bapak Ibu ini yang BNN lakukan dalam upaya mengubah citra memang kita harus berubah BNN sudah berdiri beberapa tahun dengan segala kekurangan kami kami melakukan beberapa perubahan yang pertama itu kita mengubah larangan yang tidak boleh ini tidak boleh itu tidak boleh begini tidak boleh begitu itu kita coba secara perlahan-lahan kita ubah menjadi bahwa hidup itu adalah pilihan seperti itu kalau kamu begini jadinya begini kalau kamu begitu jadinya begitu artinya kita mengasah agar anak muda memanfaatkan logikanya karena kalau sekedar larang-melarang untuk generasi muda sebenarnya tidak terlalu efektif semakin kita menekan mereka semakin kita meningkatkan otoritas mereka akan semakin melawan jadi kita memacu memicu agar mereka menggunakan logika berpikir artinya ketika mereka sadar dengan pilihan maka lebih mudah konten-konten itu masuk kepada mereka kemudian yang kedua juga bagaimana tidak lagi secara secara satu arah seperti itu tidak secara satu arah bagaimana penyampaian informasinya tapi juga kita mengambil feedback dari mereka mengambil feedback artinya penyampaian informasi ini tidak hanya sekedar menyampaikan tetapi juga kita ingin mendengar keluhan anak muda seperti apa sih kebanyakan ternyata penyalahguna narkoba itu di kalangan generasi muda itu adalah karena latar belakang permasalahan di keluarga kami sudah beberapa kali menemui kasus terutama di sekolah Bapak Ibu itu anak-anak bahkan di usia SM sekalipun itu sudah ada yang positif narkoba umumnya itu adalah ada keterkaitan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis itu biasanya Bapak Ibu sering berantem setiap hari piring berterbangan bilas berterbangan terakhir bukas berterbangan juga seperti itu ini persoalan persoalan bagi mereka mereka tidak merasakan yang namanya kedamaian di rumah sehingga mereka mencari ketenangan di luar sana dan sayangnya justru mereka bertemu dengan orang-orang yang justru mengacurkan mereka ini ini fakta yang kita temui di lapangan kenapa kok sampai anak SMP pun banyak yang positif sebagai narkoba itu memang fakta yang kita dilembungkan di lapang begitu juga dengan konten yang kita sampaikan itu kita mencoba untuk mengubahnya kita tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa yang kaku bahasa-bahasa zaman dulu zaman order baru seperti itu Bapak Ibu tapi kita menggunakan bahasa mereka sendiri seperti itu karena bahasa itu sangat rat kaitannya sangat rat kaitannya dengan bagaimana penyampaian informasi kalau anak muda merasa bahwa mereka tidak akrab dengan bahasa itu mereka tidak akan tertarik untuk melihatnya lebih jauh seperti itu kita sekarang coba masuk lebih ke dalam lagi tentang konten kita kita lanjut ke berikutnya nah bagaimana dengan media alternatif Bapak Ibu bagaimana apa yang bisa sebenarnya kita kita berperan apa misalnya saya menyampaikan ini tidak hanya dalam konteks narkoba sebenarnya tetapi ketika dalam proses belajar mengajar pun ini sebenarnya bisa dipakai karena ini intinya adalah bagaimana kita mengkampanyekan sesuatu bagaimana cara kita meyakinkan orang lain agar mendapatkan pesan yang kita sampaikan itu adalah dasar-dasar komunikasi Bapak Ibu intinya meyakinkan orang lain kita mendapatkan feedback yang kita harapkan dari mereka karena manusia adalah manusia yang berpikir seperti itu dari kita sederhanakan aja bahwa sebenarnya alternatif alternatif konten yang kita bisa kembangkan di era pandemi seperti ini di era dimana kita tidak kita sangat diminimkan untuk tetap muka sangat diupayakan agar tidak bertemu langsung kita bisa menggunakan konten naratif konten naratif ini sangat penting karena ternyata anak muda ini banyak sekali yang belakangan ini lebih suka bercerita bercerita dan curhat kita mengenal istilah namanya curhat jadi kita membuat konten yang sebenarnya bahwa kita mendengarkan curhat mereka seperti itu ini kita menarik perhatian mereka menarik perhatian mereka melalui konten-konten naratif seperti itu agar mereka mencoba untuk lebih lebih memahami kemudian yang kedua adalah pendekatan grafis grafis ini adalah pendekatan yang paling mudah sebenarnya Bapak Ibu karena orang itu melihat apa yang menurut mata mereka bagus seperti itu nah ini pentingnya bagaimana agar konten itu adalah merupakan suatu konten yang bagus seperti itu enak dipandang mata itu adalah kunci dalam keberhasilan dalam membuat suatu kampanye PM4GN kemudian yang ketiga adalah konten audiovisual ini adalah konten yang sangat lengkap ini bisa kita menyampaikan pesan melalui suara dan juga mereka bisa melihat secara langsung melihat secara langsung apa informasi yang kita sampaikan artinya disini terkait dengan gesture juga itu sangat-sangat berpengaruh seperti itu kita masuk lagi ke narasi berikutnya nah umumnya ketika dalam musim pandemi seperti sekarang ini Bapak Ibu kita harus benar-benar melihat konten apa sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan ada banyak sekali ada banyak sekali konten yang bisa kita maksimalkan salah satu misalnya adalah dengan poster yang sekarang ini banyak juga e-poster ini banyak orang memasukkannya menjadi konten-konten di media sosial ini salah satu konten yang paling banyak konten yang paling banyak dipakai dalam kampanye PM4GN konten poster ini Bapak Ibu kita tidak tidak perlu kita tidak perlu terlalu menekankan grafisnya tetapi sebenarnya disitu adalah pesannya sebenarnya yang paling tepat artinya ketika kita tidak terlalu paham membuat suatu desain Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu ditakutkan tidak perlu takut jangan itu mengurungkan niat kita untuk membuat konten seperti itu karena sebenarnya mereka lebih membaca pesannya seperti apa seperti itu kemudian yang kedua adalah meme atau meme orang desain meme meme ini ini juga menjadi salah satu konten yang sangat digemari anak muda karena mereka melihat meme ini menjadi semacam membuat suasana yang berbeda seperti itu meme ini umumnya menerobos formalitas seperti itu artinya mengkritik dewa cara yang lucu atau juga menekankan cara yang berbeda seperti itu ini konten-konten meme pun banyak sekali beredar termasuk juga konten P4GN ini nanti mungkin bisa kita lihat di contohnya yang ketiga adalah infografis di era digital seperti sekarang ini ada kecenderungan orang lebih suka untuk melihat konten infografis daripada narasi misalnya ketika di dalam suatu berita online itu ada infografis dan ada juga narasi ini orang umumnya akan fokus ke infografis itu karena umumnya infografis itu ditata dengan menarik pada alur cerita yang dibangun di situ jadi mereka imajinasinya terbangun ketika melihat infografis daripada kita membuat narasi yang bisa sampai 20 halaman ini bisa disederhanakan menjadi infografis yang dalam satu lembar seperti itu jadi artinya sebenarnya infografis ini menyederhanakan penjelasan yang berbelit-belit menjadi sederhana dengan panduan dan dengan alur tertentu seperti itu dan sekarang yang tidak kalah penting Bapak Ibu adalah foto foto ini pun juga menjadi suatu yang sangat digandrungi oleh anak muda siapa sih yang tidak mau foto bahkan sekarang jangankan anak muda orang tua pun saya melihat sudah sekarang trendnya gilpot katanya gila-gila foto kalau anak anak muda bermain di Instagram orang tua itu kebanyakan bermain di Facebook intinya sama juga tetap sama-sama foto jadi foto ini pun sebenarnya menjadi kampanye yang bagus kampanye yang bagus dalam P4GN kemudian selanjutnya adalah motion graphic Bapak Ibu motion graphic ini juga menjadi satu contoh penting juga dalam pembuatan konten ini mungkin nanti Bapak Ibu berpikir dari namanya sudah sulit pasti pembuatannya pun sulit juga tidak seperti itu Bapak Ibu ternyata motion graphic ini ternyata pembuatannya sangat mudah kalau kita lihat secara sepintas motion graphic ini adalah gambar yang bergerak sebenarnya artinya gambar-gambar yang ditata kemudian dia bisa menimbulkan efek tertentu ini menjadi salah satu yang sangat digadruni anak muda juga terutama dia yang menyangkut animasi motion graphic berupa animasi itu sangat diminati oleh anak muda kemudian selanjutnya adalah video video ini sekarang teknologi benar-benar memanjakan semua umat manusia untuk membuat video Bapak Ibu siapapun sekarang bisa membuat video kalau dulu itu hanya kalangan terbatas apalagi dengan dulu teknologi yang untuk membuat video pun harus menggunakan kamera yang beratnya bisa sampai 4 kg kemudian beralih ke kamera digital dan terakhir beralih ke handphone jadi sekarang siapapun bisa membuat konten bahkan dari video seorang selain memberikan informasi juga bisa mengambil keuntungan misalnya dari keuntungan materi dengan membuat konten di Youtube seperti itu kemudian yang terakhir adalah dubbing Bapak Ibu ini juga sedang tren sekarang ini sedang tren bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan tentang narkoba ini tentang bahaya narkoba melalui dubbing artinya kita membuat konten dubbing ini dengan menggunakan film-film yang populer misalnya film-film Hollywood maupun animasi dari Disney misalnya kita hanya perlu membuat adegan yang menurut kita menarik tetapi kata-kata yang dimasukkan di dalamnya itu adalah pesan yang ingin kita sampaikan kita hanya perlu mencocokkan mulut yang berbicara di video dengan kata-kata yang kita sampaikan ini dubbing ini menarik dan menjadi satu tantangan juga bagi orang-orang yang membuat konten Bapak Ibu karena ini dibutuhkan kesabaran dan bahkan kadang-kadang kalau kita tidak terlalu jeli kita harus mengulang lagi karena akan sangat terlihat sekali ketidakcocokan ketidaksinkronan antara mimik wajah dengan bahasa yang kita sampai coba coba kita masuk lagi ke materi berikutnya jika penyuluhan Bapak Ibu itu dilakukan secara tetap muka maka penyuluhan melalui sosial media ini bisa kita pakai dengan menggunakan banyak cara banyak media terutama di sosial media media-media yang ada misalnya saja Facebook ini sangat efektif Bapak Ibu karena umumnya media-media seperti ini menjadi alternatif pilihan anak muda selain Facebook ada Instagram ada TikTok dan Youtube juga di Facebook misalnya perlu kita sampaikan pesan-pesan juga kepada generasi muda tentang bahaya narkoba itulah disitu tadi ada beberapa alternatif yang bisa kita pakai misalnya tadi dubbing misalnya konten grafik atau juga konten yang saya sebutkan di depan tadi banyak sekali yang bisa kita masukkan ke dalam artinya konten Facebook ini menjadi lebih maksimal begitu juga dengan Instagram Instagram pun sekarang ini menjadi favorit anak muda juga bersama TikTok TikTok juga ternyata Bapak Ibu tidak hanya dampak negatif ternyata TikTok juga bisa menjadi kampanye P4GN TikTok bahkan tidak hanya sebagai sosial media tetapi TikTok juga bahkan bisa menjadi sumber konten itu sendiri karena di TikTok banyak tersedia fitur-fitur yang membuat kita memungkinkan untuk membuat tampilan slide presentasi jadi di sana nanti bisa kita membuat misalnya kampanye P4GN melalui YEL-YEL tertentu ataupun dengan salam tertentu ini bisa menarik perhatian seperti itu kemudian di Youtube Youtube juga sekarang ini banyak sekali orang yang menggantungkan hidup fokus ke Youtube banyak orang kayak mendadak karena Youtube seperti itu ini sebenarnya peluang juga peluang juga karena memang sekarang ini anak muda begitu menggila Youtube dan satu lagi yang penting kami sampaikan di sini adalah jika memang yang agak susah ada yang lebih gampang yang kami tawarkan Bapak Ibu BNN dalam beberapa tahun terakhir ini mencoba melibatkan anak muda mencoba terlibat aktif dalam kampanye P4GN ini kita membuat yang namanya REN rumah edukasi anti-narkoba itu domainnya di rean.go .benn.go.id ini menjadi semacam rumah bagi anak muda untuk menyalurkan hobinya artinya ketika mereka tadi sudah mulai berusaha untuk membuat konten walaupun awalnya sederhana tapi ada sarana sarana yang bisa menampung karya mereka karena tanpa sarana penampungan pun akhirnya mereka menjadi malas nah di di rumah edukasi anti-narkoba ini Bapak Ibu generasi muda dan memang sekarang ini sudah banyak yang terlibat di dalamnya mereka bisa menyumbangkan konten selain mengasah kreativitas mereka juga sudah ikut menjadi motor dalam pencegah narkoba ini yang BNN sekarang pikirkan bahwa generasi muda ini gak boleh kita hanya jadikan sebagai objek saja tetapi juga kita harus melibatkan secara lebih jauh menjadi bagian motor itu sendiri karena memang seperti yang kita bilang tadi 23% penyalahguna narkoba di Indonesia itu adalah generasi muda bagaimana caranya agar 23% ini bisa berkurang kalau generasi yang agak ke atas ini memang pendekatannya tidak bisa seperti ini lagi sekarang bagaimana persoalannya agar generasi muda yang 23% ini berkurang dan juga yang lainnya tidak terkena inilah strategi dari BNN untuk membuat rumah edukasi anti narkoba ini ada banyak sekali konten yang sudah masuk ke dalam dan kami berharap juga di daerah-daerah pun bisa melibatkan diri karena sebenarnya proses untuk terlibat aktif di dalam Rian ini tidak sulit kita hanya perlu login saja membuat akun di dalamnya cukup mendaftar di rian.bnd.go.id nanti akan kita mendapatkan akun seperti akun Facebook ataupun Instagram nah di akun kita itulah nanti kita bisa membuat konten misalnya poster anti narkoba kita bisa mengikut ke dalam dan karya kita itu ditampilkan jadi semua orang-orang terutama yang penggiat anti narkoba di seluruh Indonesia bisa melihat hasil karya kita anak-anak butuh penyaluran dan juga butuh pengakuan di dalam Rian ini itu semuanya tersalurkan Bapak Ibu kemudian kita masuk ke slide berikutnya nah ini inti yang kita bicarakan hari ini adalah toolsnya Bapak Ibu bagaimana cara kita membuat konten itu ada beberapa memang tools yang profesional seperti itu yang orang yang membuatnya memang membutuhkan ilmu seperti Adobe Photoshop ini maupun Corel Draw Bapak Ibu tapi tidak harus seperti itu tidak hanya dengan kedua medium ini tidak hanya dengan menggunakan alat ini misalnya ketika kita tidak bisa menggunakan Photoshop ataupun Corel Draw Mungkin sekitar 10 menit lagi Pak ya oh tinggal 10 menit oke bisa ya oke bisa nah tidak hanya Photoshop dan Corel Draw karena memang ketika kita menginstall kedua aplikasi ini ini memang mungkin tidak tidak semua orang bisa seperti itu dan penggunaannya pun menggunakan membutuhkan waktu beberapa lama juga agar kita mahir nah Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint PowerPoint yang selama ini kita pakai hanya untuk presentasi ternyata ini adalah sebenarnya ladangnya ataupun ladangnya untuk orang-orang kreatif Bapak Ibu disinilah kita bisa membuat yang namanya motion graphic tadi bisa dibuat disitu termasuk juga pembuatan poster bisa dilakukan disini pembuatan banyak sekali yang bisa termasuk video pun bisa kita buat melalui PowerPoint ini ini menjadi alternatif bagi kita yang ketika di laptop kita tidak tersedia Photoshop maupun Corel Draw untuk mendesain kita bisa menggunakan PowerPoint ini artinya tidak dibutuhkan skill yang benar-benar bagus kita hanya yang penting adalah memiliki ide apa yang ingin kita sampaikan itu saja sebenarnya inti ketika dalam melakukan kampanye ini karena sebenarnya kalau untuk grafis itu banyak sekali tersedia grafis-grafis yang tidak berbayar ataupun artinya free ada banyak bertebaran di internet kita tinggal meng-copy dan bila perlu masukkan keterangan membuat kontennya saja seperti itu nah yang perlu kita sampaikan adalah pesannya itu itu yang ada dalam diri kita artinya kita tidak tidak perlu pintar dalam mendesain tetapi yang penting ada konten tentang pesan yang kita sampaikan kemudian yang keempat itu ada juga seperti yang saya bilang tadi penggunaan untuk merekam video itu sekarang bisa menggunakan handphone kita tidak perlu lagi kamera yang besar-besar menggunakan handphone pun bisa kita hanya membutuhkan memori yang besar misalnya sampai 64 giga ini sebenarnya yang kita butuhkan dan juga RAM yang agak besar jadi kita bisa menggunakan kinemaster maupun inshoot saya menggunakan inshoot di kamera saya jadi untuk pembuatan konten youtube ini sebenarnya lebih sederhana yang penting memori kita cukup banyak kita tinggal membuat format video kita tinggal mengambil gambar sendiri dan langsung mengeditnya di handphone itu sendiri tanpa harus memindahkannya ke laptop seperti itu sangat sederhana lagi bahkan untuk memasukkan ke youtube pun bisa langsung dilakukan melalui handphone tanpa melalui laptop ataupun komputer desktop kemudian yang bagi bapak ibu yang ingin membuat gambar-gambar tetapi tidak punya ide ini sekarang banyak sekali tool yang bisa kita pakai salah satunya adalah canvas 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 ini adalah suatu aplikasi yang menebarkan banyak sekali konten di dalamnya kita hanya tinggal perlu mengganti kata-kata yang ada di dalam dengan menggunakan kata-kata yang menurut kita bagus untuk sebagai konten kampanye banyak sekali pilihan di dalam baik itu untuk poster maupun untuk ucapan selamat pun bisa menggunakan canvas bapak ibu bisa mendownloadnya melalui android maupun ios di kedua platform itu bisa di download seperti itu jadi disitu sebenarnya ketika untuk melakukan desain pun kita tidak butuhkan skill lagi bapak ibu karena template itu sudah tersedia yang kita butuhkan hanya pesannya saja apa yang pesan yang ingin kita sampaikan kita tinggal membuat seperti itu saja kemudian yang terakhir mungkin adalah aplikasi dubbing yang saya biasa pakai juga dalam P4GN bapak ibu nanti mungkin kalau waktu tidak sempat bisa membuka akun IG saya disana saya banyak sekali membuat kampanye anti-narkoba tentang dubbing ini melalui dubbing ini ini salah satu aplikasi yang saya pakai adalah aplikasi Madlibs ini biasanya aplikasi yang kita hanya tinggal mengisi kata-katanya saja sementara pilihan dari gambar dan video di dalam konten itu sudah tersedia kita hanya mencocokkan kesesuaian antara video dengan yang ingin kita ucapkan seperti itu dan mungkin kita bisa melihat contoh-contohnya dilanjut ibu ini salah satu desain sederhana bapak ibu ini tidak menggunakan photoshop ataupun corel draw ini menggunakan aplikasi four point tidak tidak kita repot ternyata membuat konten itu bapak ibu kita hanya perlu menggabungkan beberapa gambar kita memasukkan narasi narasi yang bisa meyakinkan generasi muda ini kemudian akhirnya menjadi suatu tampilan yang menggugah perhatian mereka seperti itu lanjut lagi gambar berikutnya ini juga saya buat melalui powerpoint tidak memakai photoshop ataupun corel draw karena saya di kantor memakai komputer yang di dalamnya tidak tersedia ternyata photoshop maupun corel draw jadi saya hanya menggunakan powerpoint bisa dibuat narasi maupun konten grafis seperti ini bapak ibu yang sebenarnya sederhana tetapi mungkin pesannya ini bisa mengena kegenerasi muda kita lanjut lagi gambar berikutnya ini kalau kami di BNN sekarang ini sangat menekankan yang namanya ketahanan keluarga bapak ibu jadi kita memang benar-benar menekankan bagaimana keluarga ini bisa menjadi keluarga yang benar-benar bersatu dan menjadi motor dalam penjagaan narkoba ini makanya kita menekankan keluarga ini karena keluarga adalah inti inti dari segalanya dalam upaya pencegahan narkoba mungkin ada satu lagi nah ini kita juga kembali seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya itu berawal dari semua ide bapak ibu ini juga kita buat dalam melalui PPT sebenarnya melalui powerpoint kita hanya perlu menggabung-gabungkan beberapa gambar karena template gambar itu animasi bapak ibu banyak sekali tersedia di internet kita hanya perlu sebaiknya menggunakan gambar-gambar yang PNG seperti itu jadi kemudian kita memasukkan pesan yang yang kita sampaikan bagaimana pentingnya persahabatan dalam generasi muda tetapi sahabat yang baik itu tidak akan pernah menawarkan narkoba kepada kita ini terakhir ini gambar yang terakhir lanjut tapi yang perlu kita perhatikan juga dalam membuat konten bapak ibu jangan sampai ini menjadi meme bagi orang lain kita sebenarnya sudah membuatnya secara serius tetapi ditertawakan orang ini yang paling penting sebenarnya artinya ketika membuat konten ketika membuat konten kita harus benar-benar memikirkan apa dampak nanti dari konten yang kita buat jangan nanti kita ingin menggugah ternyata menjadi tertawaan seperti itu jadi ini penting ketika membuat konten ini harus kita melihat dampaknya dan kira-kira penggunaan diksi yang kita lakukan ini sudah termasuk tepat atau belum jadi sebenarnya sebelum kita mempublish suatu konten itu ada baiknya kita terlebih dahulu konsultasi dengan orang-orang terdekat kita terlebih dahulu jadi bapak ibu itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya pun sudah habis nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi yang penting bapak ibu kami juga dari BNN mengingatkan kita agar kita harus tetap hidup 100% kita harus sadar sehat, produktif, dan bahagia yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada kedua materi kita yang telah menampakkan materi terkait kampanye keempat BNN ya oke mungkin bagi bapak ibu atau mungkin adik ibu sekalian yang sementara join mungkin punya pertanyaan terkait materi yang saya dipaparkan tadi saya persiapkan bisa menggunakan resken ya cara mengklik yang ikon tangan itu ya ataupun bisa mematukan pertanyaannya lewat kolom chat untuk sementara dari ini kalau iya ini ini belum ada yang bertanya ya belum ada yang bertanya mungkin sambil menunggu mungkin halo halo boleh saya Pak Pak Mawad ya Pak Adrian ya oke baik kasih untuk ibu Anggita ibu Anggita selamat malam saya dari kelor dari kelor apa kabar kabar baik ibu ibu pernah tampil di kelor kalau tidak salah betul iya iya jadi tadi saya sempat menengah mengenai penjelasan ibu mengenai kolombia sedikit menarik saya juga memang sempat membaca kartel narkoba ganja di kolombia itu 50% membiayai infrastruktur dan pendidikan masyarakat di kolombia apakah informasi ini benar yang saya dapat sehingga masyarakat kolombia terlebih masyarakat yang miskin itu lebih takut lebih hormat dalam arti takut kepada kartel narkoba kolombia daripada kepada kepolisian dan tentara narkoba itu sendiri tentara negara kolombia itu sendiri informasi ini apakah benar itu memperjelasan dari ibu karena itu informasi juga yang sudah sering saya baca di internet dan di media-media televisi salah satu penyebab berhasilnya kartu narkoba yang luar biasa di kolombia membiayai bahkan sampai kependidikan pembangunan sekolah-sekolah infrastruktur jalan masyarakat menjadi cukup tersedia pendidikannya makmur karena faktor kemiskinan sehingga rasio kemiskinan masyarakat di masyarakat level bawah di kolombia itu cukup tinggi seperti Indonesia di kolombia tidak salah terifikasi dari ibu nanti sehingga lewat kemiskinan jadi lewat kemiskinan inilah kartu narkoba yang luar biasa itu di kolombia itu bisa masuk ada efek positifnya memang membantu pendidikan membuat jalan sehingga ekonomi masyarakat level bawah di kolombia dapat sedikit teratasi tapi dampaknya itu masalah mental kesehatan melawan hukum saya kira di Indonesia kita disuguhi dengan begitu banyak berita-berita di media televisi dan internet mengenai penyelagunaan narkoba sabuganja bukan hanya oleh masyarakat anak-anak yang miskin kasihan anak-anak miskin yang mencari kehidupan mencari duit untuk sekolah dan makan lewat ini tapi juga diperagakan di media TV begitu banyak artis-artis kita yang terlibat dalam dunia ini bagaimana caranya BNN bisa berkomunikasi membangun kerjasama dengan pihak pemerintah Indonesia misalnya kementerian sosial atau kementerian terkait untuk membantu anak-anak miskin keluar dari cerat narkoba ini sekaligus mencari suatu saran agar jangan terlalu banyak deh tradisi media apa itu meniarkan kepada anak-anak kita beginilah sampai kartis-artis masalah narkoba ini dipakai untuk mengatasi kehidupan permasalahan permasalahan kehidupan demikian terima kasih terima kasih orang tua orang tua guru bisa mencegahnya agar mereka tidak salah pemahaman terima kasih Pak Adrian pertanyaannya sangat baik sekali sangat luar biasa bicara mengenai Kolombia yang dibaca kurang lebih seperti itu memang disana katedral narkoba itu jauh lebih punya pamor atau jauh lebih disegani daripada pemerintahan bisa dikatakan negara itu memang dikuasai oleh katedral narkoba bahkan pemerintahannya sendiri pun seperti saya katakan tadi pembiayaannya sebagian besar adalah dari penjualan narkoba dan memang benar kemiskinan ada dari pintu masuk narkoba mengawasai sebuah wilayah bicara mengenai hal itu tidak usah jauh-jauh ke Kolombia di Indonesia sudah cukup banyak kasus demikian makanya sering kita dengar istilah kampung narkoba saya pernah bertugas di di kota Jambi mungkin disini ada orang Jambi saya pernah bertugas di kota Jambi di kota Jambi ada sebuah wilayah ada sebuah kampung yang terkenal dengan istilah kampung narkoba yang biasa disebut dengan pulau pandan itu adalah kampung dimana seseorang bisa memakai narkoba dengan sangat leluasa bahkan disana itu apa namanya bangunan-bangunan didirikan hanya untuk orang datang dan menghisap sabu sudah seperti zaman waktu Cina dijajah oleh Inggris dengan cara memasukkan opium seperti itu pertanyaannya bagaimana kondisi kampung tersebut betul seperti kata Pak Adrian miskin di bawah garis kemiskinan jadi orang-orang pelarian dari daerah-daerah yang tidak punya uang tidak akan lari ke daerah situ akhirnya disitu terkenal dengan kampung narkoba segala jenis kejahatan ada di kampung tersebut pertanyaannya bagaimana kondisi kampung itu sekarang silahkan Bapak cek di internet silahkan Bapak baca-baca di media media lainnya Alhamdulillah Pulau Pandan kampung narkoba adalah salah satu pilot proyek BNN dan mengubah citra Pulau Pandan itu menjadi daerah wisata saat ini dan apakah itu dilakukan oleh BNN sendiri jawabannya tidak Pak BNN tidak akan mampu melakukan itu sendiri kami bersinergis karena waktu itu waktu proses pemulihan Pulau Pandan saya sempat bertugas di Jambis sekitar beberapa tahun dan saya terlibat dalam proses tersebut sampai detik ini pun kita masih berproses untuk istilahnya menyinari jadi kita istilahnya itu bersinar bersinar itu bersih dari narkoba jadi kalau menyinari itu membersihkan dari narkoba sampai-sampai detik ini BNN masih melakukan program menyinari kampung Pulau Pandan tersebut merubah citranya dari kampung narkoba menjadi kampung pariwisata nah apakah dilakukan oleh BNN sendiri jawabannya tidak kami bekerjasama tidak hanya BNN tapi dinas sosial Pemda terutama pemerintah maksud saya bukan hanya dinas ya kita bicara pemerintah daerah pemerintah daerah perusahaan Pertamina dengan dana CSR masuk ke situ kemudian pemerintah daerahnya juga masuk ke situ kemudian juga TNI kepolisian semua masuk ke wilayah Pulau Pandan pencegahannya di BNN rehabilitasinya BNN bersama dinas kesehatan pemerintahannya TNI masuk polisi masuk kemudian juga BNN masuk untuk pemberdayaan alternatif maksudnya pemberdayaan alternatif BNN punya program dimana orang-orang yang sudah ter apa istilah tergantung hidupnya dengan narkotika masalah ekonomi kita berdayakan dengan cara memberikan skill-skill sehingga mereka tidak perlu lagi jual narkoba diajarkan membatik membuat makanan keripik dan sebagainya diperjual belikan dan sekarang mereka sedang saya dekatkan dari rekan-rekan saya di Jambis sedang menggerakkan Pulau Panas sebagai daerah wisata sehingga disana sekarang bisa snorkeling bukan snorkeling apa maksudnya bisa ski air kemudian bisa keliling-keliling dengan perahu-perahu kecil yang dihias dengan sangat cantik itu sekarang perubahannya sudah seperti itu jadi memang betul bahwa narkotika masuk melalui jalur kemiskinan untuk membuat narkotika itu seakan-akan hal yang biasa dan itu terjadi di daerah Pulau Panani sebelum masuk BNN dan seluruh elemen-elemen pemerintahan para bandar ini jadi superhero para bandar ini adalah Robin Hood mereka memberikan pinjaman-pinjaman kepada masyarakat miskin tanpa pernah ditagih mereka juga dengan kalau pesta itu kalau pesta luar biasa sekali pestanya para bandar itu jadi benar-benar tuan di kampung tersebut para bandar ini apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh BNN pernah sekali masuk ke dalam menanya rumah bandar mereka bilang apa gak tahu saya rumah bandar yang mana jadi mereka melindungi bandar ini kenapa? karena hidup mereka juga dibantu oleh para bandar ini dan yang dilakukan oleh BNN karena mengetahui hal tersebut dan kita tidak mau terjadi seperti Kolombia di mana semuanya itu digerakkan oleh narkoba sehingga negara kita menjadi negara yang bebas suka-suka beberapa pihak tertentu BNN masuk ke desa-desa kampung-kampung narkoba ke tempat-tempat yang rawan narkoba memberikan pemberdayaan alternatif memberikan pendidikan memberikan dalam arti kata semua elemen digerakkan untuk menyinari desa-desa atau kampung-kampung yang terkenal dengan kampung narkoba tidak hanya di Jambi di Jakarta juga demikian sudah mulai jadi apakah di daerah-daerah lain ada jawabannya kemungkinan besar ada kemungkinan besar ada jadi kembali lagi ke peran serta seluruh elemen masyarakat pendidikan juga penting di mana sekarang media televisi menyiarkan mengenai penangkapan artis seperti yang dikatakan teman saya tadi niatnya untuk mengatakan narkoba ditangkap polisi kenyataannya bukan malah takut malah mau coba itu artis pakai terus habis itu kayaknya habis itu bebas berarti bisa dong pakai nah itu pola pikir-pola pikir seperti itu makanya saya harapkan apalagi tenaga pengajar atau guru memiliki informasi dasar setidaknya mengenai narkotika penggunaannya sehingga efek sampingnya seperti apa dan jika Anda gunakan Anda akan seperti apa sehingga seperti kata teman saya tadi buat mereka berpikir sehingga bisa membuat pilihan dalam hidupnya mau hidup bersih dari narkoba sehingga bisa jadi orang produktif atau kamu mau hidupmu rusak hanya karena narkoba atau terbuang sia-sia karena narkoba demikian Pak Adrian mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Edras silahkan terima kasih Ibu Alida bagaimana Pak Edras mungkin mau ditambahkan mikrofonnya Pak oke siap saya tambahkan sedikit terkait dengan tadi yang Bapak bilang tadi saya jadi teringat bahwa kita gak usah jauh-jauh Pak kalau Bapak ikuti berita semalam itu kami juga mengalami kejadian yang sama Pak kami melakukan pengerbakan di sebuah kampung di Deli Serdang ternyata kemudian terjadi provokasi oleh massa dan satu unit mobil kami dibakar oleh massa itu ini kejadian satu hari yang lalu di Deli Serdang ini menunjukkan bahwa jika kita hanya diam kita bisa mengarah juga seperti yang terjadi di Kolombia sana ini memang sudah benar-benar membuat kita khawatir makanya ketika kejadian ini terjadi kami berkoordinasi dengan Kolres Deni Serdang bahwa ini ini harus diselesaikan agar jangan meluas ke daerah-daerah yang lain karena memang di beberapa daerah ini kondisi powernya bandar ini seperti yang disebutkan oleh rekan saya tadi sudah lebih kuat Bapak Ibu artinya mereka mendapat simpati dari masyarakat dan juga sangat rajin memberikan bantuan sehingga muncul yang namanya ewuk-pekewuk dalam bahasa Jawa jadi mereka merasa gak tegas ini yang terjadi di masyarakat kita ini umumnya diawali ketika masyarakat di sekitar tempat itu adalah pribadi yang cue itu kan masih jauh masih jauh seperti itu perlahan-lahan kemudian nanti baru datang masuk ke keluarga sendiri anaknya tiba-tiba kena narkoba baru kemudian panik ini banyak terjadi kejadian di sekitar kita makanya agar tidak terjadi seperti yang di Kolombia itu Bapak Ibu ini memang harus kita mulai dari diri kita juga kita harus benar-benar mulai dari keluarga kita dengan menguatkan ketahanan keluarga tadi kita amankan keluarga kita ketahanan keluarga baru kita kemudian amankan lingkungan kita salah satunya adalah membuat skamling seperti itu ini yang sudah kita abaikan juga di masa yang sekarang ini karena ternyata peredaran narkoba itu sangat aman karena ternyata ketika mereka masuk ke suatu desa ke suatu tempat itu tidak ada satupun orang yang menanyakan tidak ada satupun orang yang curiga sehingga mereka bisa bebas keluar masuk karena masyarakat yang apatis terakhir-terakhir semua pemuda di desa itu menjadi pecandu dan akhirnya yang bisa kita pastikan angka kerenan meditasi itu pasti sangat tinggi seperti itu jadi ini menjadi satu sudut pandang juga bagi kita agar kita jangan diam seperti itu agar tidak menjadi Kolombia selanjutnya Indonesia ini terima kasih ya makasih mungkin dari partisipan lain mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini saya persilahkan kembali bisa lewat langsung setiap mikrofonnya kemudian langsung bertanya langsung ke materi atau lewat kolom setting atau ya kolom setting ya kalau resen sudah ya oke gimana ada yang mau ditanyakan mungkin mungkin sambil menunggu ya jadi saya mungkin ya menunggu menarik saya tertarik tadi Pak ya terkait dengan kenyataan bahwa pengawasan 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 dunia itu itu sangat semang apakah ini menjadi penyebab sama juga ya memang saya juga sempat tadi juga sempat nonton nonton ada informasi yang ditelarkan oleh bagaimana dia dikirim maaf suaranya terlalu kecil Bapak kita tidak bisa mendengar bagaimana halo jelas jelas suara saya sekarang sudah jelas Pak ya tadi sempat saya nonton di Youtube ya dari Pak Pak Tentang Pak Pak Tentang ini saya saya kaget juga ya ada semacam ini perkayangan bahwa di Indonesia benar-benar sangat hasilannya darurat narkoba betul sekali ya karena setiap bulan katanya itu rata-rata yang menjadi korban narkoba ini sekitar 30 orang kalau dirata-rata kan ya sekitar 30 ya ini mengatakan bahwa memang ada yang masalah di Indonesia dan memang saya lihat apakah kampanye-kampanye seperti yang Bapak bapak suaranya nggak jelas lagi Pak mungkin jangan dijauh-jauhkan karena kami kesulitan mendengarkan ya bagaimana ini halo ya seperti ini Pak seperti posisi ya oke apakah kampanye seperti ini bisa efektif padahal di sisi lain misalnya tadi pengawasan hukum itu masih lemah ibaratnya seperti ini tentang bahaya narkoba tetapi narkobanya itu ternyata ada di sekitar kita nah itu juga akan menjadi problem sebenarnya apakah dari pihak BNN sejuruh tidak juga memfokuskan terkait kalau bisa ya barang itu sampai di Indonesia begitu dan jumlahnya mungkin mungkin itu dulu dari saya yang juga dari Bapak Pasya sebenarnya tadi kurang jelas bicaranya apa tapi mungkin coba saya ini ya coba saya kesimpulkan maksudnya mungkin peran BNN dalam pemberantasan mungkin ya Pak Pasya betul tidak ini ya terkait kampanye juga efektif tidak efektif tidak kampanye yang kita lakukan ini sementara di sisi lain sebenarnya ini ya percuma kita kampanye-kampanye ini tapi barangnya itu masih baik baik terima kasih mungkin silakan Pak Esdras dulu mungkin yang bisa menjawab nanti saya tambahkan terima kasih Pak Pasya ini ini mungkin suatu yang memang menjadi relatif juga di masyarakat kita kampanye P4GN dilakukan setiap hari tapi yang memakai narkoba itu bertambah terus nah ini menjadi persoalan juga ternyata kita di BNN maupun aparat kepolisian Bapak Ibu itu tidak berhenti melakukan pemberantasan tapi hasilnya apa ketika kita hari ini menangkap satu bandar besar dua hari mendatang akan muncul tiga bandar yang besar kita tangkap lagi muncul lagi lima bandar besar artinya apa ketika kita kaitkan antara demand and supply ini persoalan ini tidak akan pernah berakhir kalau kita hanya fokus kepada pemberantasan dan ini kita sudah lakukan bertahun-tahun nah kita berkeyakinan keyakinan dari kami di BNN satu-satunya cara satu-satunya cara agar narkotika ini berhenti itu bagaimana itulah yang penting kita sampaikan tadi adalah kampanye kampanye menggugah bagaimana caranya menggugah agar masyarakat tidak ada lagi yang tertarik memakai narkoba kuncinya disitu ketika ketahanan diri itu kuat Bapak Ibu ketika ketahanan diri mereka kuat dengan cara apapun dengan iming-iming apapun tidak mau lagi memakai narkoba apakah program dari bandar narkoba itu jalan saya rasa tidak percuma mereka menawarkan dengan harga murah bahkan gratis tetapi ketika ada ketahanan diri yang kuat dari masyarakat karena program kampanye itu tadi itu artinya nanti mereka akan kehilangan pekerjaan cabu itu gak lagi menjadi menjadi komunitas komunitas yang menggirukan menjadi lahan bisnis seperti itu ini yang kita tekankan persoalannya memang sekarang kenapa begitu banyak sekali begitu banyak sekali bandar-bandar baru yang bermunculkan karena permintaan sangat tinggi persoalannya sekarang itu permintaan itu tinggi bahkan dengan harga yang mahal pun sabu itu dicari inilah persoalan yang bagaimana kita ingin mengurainya itu bahwa memang inti persoalannya adalah bagaimana agar dengan cara apapun tidak ada lagi orang yang mau pakai narkoba termasuk ketika digratiskan pun tidak ada lagi yang mau makanya kita mencoba untuk menggunakan metode kampanye yang seperti itu menggugah itu tadi mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya baik terima kasih Pak Esdras seperti ini disampaikan oleh Pak Esdras tadi Pak Pasha memang apa yang kita lakukan saat ini apa yang kita lakukan saat ini efek atau dampaknya tidak bisa terlihat dalam satu atau dua hari tapi akan terlihat setelah beberapa beberapa saat seperti itu di generasi-generasi selanjutnya jadi istilahnya jangan pernah berhenti untuk berusaha itu saja Pak Pasha oke intinya sebenarnya kita ini peran total ya Bu ya jadi segala strategi kita coba gunakan suaranya Bu tidak mikrofonnya ya siap kalau Pak halo ya oke jadi intinya tadi kan ini kan apa yang saya pahami dari kemudian Bapak ini terkait strategi baru ya dari BNM ini dia lagi menyentuh ke kalangan ya milenial ya betul Bapak ya ya jadi intinya sebenarnya tadi kita memang harus serius dan memang sebuah-sebuah dalam memberani namanya perang itu pasti tentunya kita bebas atau kita sebisa mungkin menggunakan strategi apapun ya bisa mungkin saya kita menang dan mungkin ini salah satu strategi yang menarik tadi di zaman sekarang ini jaman milenial ini yang namanya misalnya konten-konten seperti yang disampaikan oleh Pak Edres tadi itu sering juga memang dipublish oleh kalangan milenial di YouTube mungkin sambil ini saya cek lagi kalau ada pertanyaan ini dari teman-teman Pak pertanyaan terima kasih mungkin lanjut lagi mungkin ada yang menarik juga ini tentang konten tadi ya apakah dari kampanye ini cuma selain menyampaikan saja bahwa harus bikin begini harus bikin begini apakah tidak ada dari tiap band ini sendiri mungkin menyiapkan kampanye yang mana ya di zaman sekarang kan orang malas Pak Pasya mungkin mic-nya bisa didekatkan ke sumber suara karena dari tadi suaranya hilang-hilang Bapak oh iya 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 oke bagaimana jelas lagi ya jelas Pak ini terkait dengan konten tadi ya konten kampanye itu yang berupa info berkapi mem dan lain-lain apakah dari BNN sendiri sudah juga menyiapkan konten-konten yang yang mana bisa di-share oleh kalangan kita-kita ini karena memang dalam membuat seperti itu kan mungkin kursus skill dan lain-lain apakah mungkin dari CRBNN sudah menyiapkan juga konten-konten yang mana bisa siap share di 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 BNN juga mungkin baik apakah ada 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 dari BNN baik terima kasih Pak ataukah cuma penjeluan saja bahwa bikin ini loh baik terima kasih Pak jadi BNN sendiri sebenarnya punya sebuah direktorat khusus yang menangani masalah penyebaran informasi melalui konten media-media konten-konten kreatif seperti itu jadi kalau misalnya rekan-rekan guru semuanya mau mendapatkan materi tersebut sebenarnya di semua BNN ada jadi datang aja ke BNN minta bentuk flyer atau minta poster atau minta yang berbentuk soft copy dan mau dicetak sendiri atau dipapangkan waktu melakukan sosialisasi dengan menggunakan media media sosial atau menggunakan alat-alat komunikasi itu ada di BNN jadi pada dasarnya masyarakat itu diberi keleluasan untuk mengakses data-data tersebut Bapak gitu jadi Bapak pasnya di Sultra di Kendarinya ya Pak ya di Kota Kendari nah bisa main aja ke BNN P Sultra atau Kota Kendari sudah ada ya Pak Sdras ya kalau nggak salah ya BN Kota Kendari bisa main ke sana minta minta apa namanya minta untuk dari SD mana saya minta konten untuk penyebaran informasi terkait P4GN mereka biasanya mereka harusnya sudah punya dan rata-rata kita semua di BNN sudah punya konten itu jadi kita ada memang direktor dan setiap tahun materi-materinya itu selalu diperbaharui demikian Pak kalau yang terkait di metode itu bagaimana ya mendapatkan konten-kontennya itu saya sharing di metode-nya itu ada mungkin apa tadi mungkin tadi kayaknya tadi ya rumah edukasi antinarfoba apa tadi oke Rian silakan Pak Sdras maaf maaf ini suaranya Pak Sdras di oke sudah jelas Pak Yusuf jadi Rian ini sebenarnya platform yang terbuka Pak kita bisa membukanya di web rian.bnn.go.id itulah mungkin ke partisipan Pak supaya saya tahu ada yang berminat mengambil konten di situ kemudian sharing ke bisa bisa ditunjukkan Bu Anggita rian.go.id .bnn.id coba di klik aja rian.bnn.go.id rian.bnn.go.id buang kita di mute itu oke sorry halo halo kedengeran suaranya oke saya share ini ya saya share layar ya oke dimana Pak Rian rian.bnn.go.id rian rian.bnn.go.id ini betul belum tampil di layar Bu oh belum tampil oh sorry sorry saya belum share berarti baik oke Pak ini begini betul gak pake dot ya rian.bnn aja ya Pak rian.bnn.go.id oke jadi harus login nanti ya maksudnya untuk memasukkan untuk memasukkan konten Pak itu kita perlu login tetapi kalau kita hanya ingin mengambil konten itu kita cukup klik data coba di klik data Bu kayaknya bagian ini yang seru mungkin ya oh ya langsung aplikasi ya Pak ya coba di klik data data di bagian mana Pak di bagian mana atas 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 oh atas terus kan ada data tuh enggak ada adanya home about activities even data oke oh ini ya coba di klik oke sorry baik nah inilah bentuk-bentuk kegiatan selain kita share kegiatan juga coba di share ke bawah terus ke bawah oke ini bentuk-bentuk kegiatan bentuk-bentuk kegiatan yang ada di BNN dan mungkin juga bisa dilihat di bagian tunggu dulu ya ini aktivitas aktivitas kalau tentang kegiatannya bisa dilihat di menu tadi activity ya ini activity ya ini data makanya saya pun inilah konten yang bisa diambil bisa di 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 diambil juga itu tadi ada e-book misalnya ini ada beberapa buku yang bisa kita pakai juga di sekolah-sekolah terus kemudian selain e-book kita coba ke bawah ada banyak konten disitu kemudian artikel ini saya juga sering memasukkan konten juga ke dalam nanti bisa dilihat juga Pak lanjut lagi lanjut lagi ini video ada juga banyak sekali video ini tidak hanya dari BNN partisipasi dari generasi muda itu sangat banyak sekali di dalam itu bisa nanti dilihat kemudian ada yang namanya motion graphic ini di sebelah kanan ini motion graphicnya itu dari Deli Serdang itu saya yang bikin itu kemudian nah ini boleh kita lihat ya Pak ya silahkan 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 kita lihat hasil karya dari Bapak Esderas yang sebenarnya sangat sederhana apakah ada pengharganya Pak ya bagi yang untuk sementara belum Pak tapi ini kan lebih istilahnya kita ada tempat penyaluran seperti itu tempat penyaluran bakat seperti itu jadi sebenarnya ini sekarang ini kita ingin arahnya bagaimana mengumpulkan orang-orang berbakat ini jadi kita setiap setiap kota berusaha untuk agar-agar orang kreatif ini bisa melakukan gathering bersama ini sekarang yang kita lakukan seperti itu Pak arahnya move down nanti dikendari pun hal itu bisa dilakukan seperti itu salah satu contohnya saja jadi intinya mungkin bagi Bapak Ibu partisipan mungkin kalau ada yang dorong kurik kita ya yang tertarik membantu pihak BNN dalam mengkampanyikan tentang bahayaan aku mungkin bisa langsung main-main ke ini ya di bayan bnn.go.id bnn.go.id ya bagi yang tidak punya ide misalnya mau share tentang apa mungkin bisa melihat situ ya bisa bisa dan itu semua sudah ada multimedia ya dari banyak sekali pilihannya disitu mulai dari poster motion graphic video foto dan segala macam itu banyak sekali pilihannya itu gimana cara downloadnya Pak mungkin bisa dikendirikan mungkin ke Bapak Ibu Guru cara ngambilnya mau yang download ini Pak address kita mau download ya kalau kalau poster aja kan tinggal klik kanan aja Ibu oke nantinya mudah ya ini mudah ini contohnya klik kanan save image gitu ya Pak betul oke jadi tidak perlu pakai aplikasi khusus tertentu buka laptop kemudian klik kanan save image kita sudah dapat poster-poster untuk bisa melakukan sosialisasi melalui media sosial ya oke makasih ya bye sama-sama Pak Pasya ini sudah pukul 10 kalau waktu ini oh iya tapi bagi Bapak Ibu mungkin atau sudah cukup ya kayaknya sudah sudah nah mungkin nanti di kesempatan lain mungkin atau di ini sudah dimasukkan ya tadi website-nya ya ini ya bagi Bapak Ibu yang mau tahu gimana tadi website-nya mengambil konten-konten tadi bisa dicek di kolom setting itu sudah ditulis gitu ya oke mungkin untuk sebelum kita akhir ini mungkin ada dua dari dari pemateri sekaligus mungkin semacam saran atau apalah motivasi kepada para guru membantu program dari kita satu suara kita satu suara aja diwakilkan oleh Ibu Anggi baik baik ya terima kasih Pak Esdros atas kepercayaannya terima kasih untuk rekan-rekan ikatan guru Indonesia dari dari Sultra Cerdas atas kesempatannya kepada saya dengan Bapak Esdros untuk dapat berbagi ilmu informasi terkait penyalahgunan peradang gelap narkotika dan kami berharap peran serta dari teman-teman IGI di sudut Indonesia untuk ikut serta membentuk generasi emas Indonesia sehingga ke depan negara kita bisa menjadi negara yang kuat negara yang maju dan menjadi negara yang patut diperhitungkan di dunia internasional satu kata buat kita semua bahwa hidup 100% 100% sadar 100% sehat 100% bahagia dan 100% produktif terima kasih dari saya demikian kalau secara khusus secara khusus bagi para guru bagaimana ada mungkin pesan secara khusus baik ya untuk guru-guru di Indonesia yang bergabung malam ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan kami dari BNN mewakil dari BNN berharap peran dari guru-guru yang ada di Indonesia kenapa karena seperti kami katakan tadi bahwa guru adalah profesi yang paling bisa paling mampu untuk membentuk generasi-generasi yang imun seperti yang dikatakan teman saya tadi walaupun narkoba ada di sebelah dia ditawarkan secara gratis kalau dirinya sudah imun dia tidak akan lagi memakai narkoba dan peranan itu saya harapkan guru-guru bisa ikut serta dalam membentuk generasi-generasi atau remaja-remaja yang imun terhadap penyalahgunaan narkotika kemudian jika ada yang ingin ditanyakan jika ada yang ingin di-sharingkan saya dengan Pak Esner dan juga teman-teman dari penyuluh BNN yang lainnya kami BNN pada umumnya terbuka untuk menerima sharingnya dan juga mungkin informasi-informasi yang perlu dicatai oleh masyarakat luas oleh BNN terkait penyalahgunaan atau peredahan gelap narkotika kami membuka pintu untuk mendapatkan informasi tersebut terima kasih Bapak Pak Asya terima kasih guru-guru Indonesia tetap semangat di pandemi dan COVID-19 ini jangan menyerah tetap terus untuk membentuk anak-anak yang luar biasa untuk Indonesia yang lebih maju terima kasih terima kasih Bu kemudianlah Bapak Ibu mengenai kampanye narkoba saya tutup dengan doa Dr. Ratul Majlid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Bapak Ibu sudah join di rumah kami terima kasih teman-teman terima kasih Bu Anggita dan Pak Bapak Ibu terima kasih